Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini kita kembali berjumpa untuk Hai melihat yaitu bagaimana caranya untuk mengetahui gaji seorang youtuber atau penghasilan seorang youtuber jadi youtuber adalah sebuah sebutan bagi mereka yang secara konsisten membuat konten video menarik dan kreatif lalu mengunggahnya di YouTube bukan hanya di luar negeri para pengguna YouTube yang aktif juga banyak dari Indonesia bahkan banyak channel Indonesia yang penghasilannya sangat besar maka atas permintaan teman kali ini kita akan membahas penghasilan lima youtuber terbesar di Indonesia jadi pendapatan dari youtuber itu yang real yaitu dari viewer dan juga dari hadsan atau iklannya ada juga pendapatan lain dari endorse nah yang kita bahas kali ini adalah yang real hanya dari YouTube ada dua web yang membahas tentang pendapatan youtuber yaitu yang pertama adalah socialblad nya jadi di socialblad ini kita bisa lihat dari top list kemudian top 50 youtuber kemudian kita pilih kita pilih country nya yaitu Indonesia sudah kita bisa mendapatkan lima youtuber tertinggi di Indonesia ya Hai nah ini daftarnya jadi ada berdasarkan socialblad rank seperti ini kemudian bisa berdasarkan subscriber kita kita tahu subscribernya nomor satu Nata Regis dan seterusnya ya bisa juga berdasarkan video view Hai nah tapi di sini kita nggak bisa tahu urut berdasarkan gaji ya dan disini dalam bolar ada yang lebih bagus yaitu kita pilih untuk menggunakan Hai nox ya nox ini nox influencer Hai ID nox influencer kemudian ranking channel YouTube Hai nah disini kita tinggal memilih area nya yaitu Indonesia kemudian kita pilih berdasarkan jumlah view nah Hai sebelum ya Hai sebelum masuk ke nomor lima jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng dan kita lihat video ini jangan di skip ya lihat sampai akhirnya Hai support channel ini supaya memberi informasi yang yang bermanfaat ya jadi yang pertama adalah ini yang perorangan ya bukan yang seperti RCTI dan seterusnya itu televisi dan yang pertama Ranking pertama adalah Pak Imbaulah ya Hai nah Ayo kita tahu Hai si Pak Imbaulah ini telah meng-upload video sejumlah enam ratus enam puluh satu video Hai sebenarnya video yang di-upload oleh Pak Imbaulah ini tidak lebih banyak dibandingkan yang nomor dua nanti yaitu Raffi Ahmad atau Torrance Entertainment dan yang nomor empat Miawok Miawok Hai tetapi enggak bisa dipungkiri emang yang nonton Pak Imbaulah ini viewnya banyak ya dan apalagi ada juga fans setia dari Kiano anaknya nah subscriber dari Pak Imbaulah ini ada 13,6 juta dan Pak Imbaulah ini atau Pak Pau ya biasa dijuluki dengan konten-konten yang sangat luar biasa karena apa terkenal Pak Imbaulah ini pakai janggut ya kemudian pakai jenggut ya pakai prank dengan jadi gembel jadi gembel aja bisa ringgit satu tapi sekarang ini karena ada profit ini akan sering sekali konten-kontennya dari rumah di rumah yaitu kontennya banyak tentang anaknya yaitu Kiano karena memang sekarang nih kita ini lebih baik di rumah saja untuk menghindarnya yang tertahan dulu kemudian video view dari Pak Imbaulah ini ada 1,73 miliar yang dilihat videonya kemudian tiba-tiba ini adalah entertainment atau hiburannya dan sudah sejak ini sudah 4 tahun kemudian Pak Imbaulah ini juga sering-sering bagi-bagi rezeki mungkin inilah menjadi penyebab dia juga ranking satu pendapatan terbesar youtuber di Indonesia kemudian penambahan subscriber dalam satu bulan ini yaitu nambah 2,9 juta banyak sekali kemudian pendapatan perbulannya ini ada 3,75 miliar sampai 13,12 miliar ya luar biasa ya penghasilan dari YouTube ini sampai M M-an 3,75 miliar sampai 13,12 miliar baik sekarang kita menginjak yang kedua setelah Pak Imbaulah yaitu yang kedua adalah Rans Entertainment Rans Entertainment atau biasa dikenal dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya kan dijuluki Sultan karena kasusnya yang terakhir itu kan viral juga yaitu membeli Mini Cooper klasik dengan harga 700 juta dan sekarang entah dimana mobil itu ini channel yang sering kita lihat juga ya kan upload video sebanyak 1350 kali banyak sekali videonya dan Rans Entertainment ini mendapatkan 15,6 juta subscriber dengan video view mencapai 2,63 miliar kali ditonton dan penghasilannya rata-rata 2,4 miliar sampai 8,39 miliar subscribernya sebenarnya diurutan ke-4 tetapi pendapatan dia diurutan ke-2 setelah Pak Imbaulah tadi karena makin banyak jumlah video yang di-upload dan makin banyak ditonton maka makin banyak penghasilan jadi bukan makin banyak subscriber karena banyak juga subscriber yang tidak nonton jadi belum tentu banyak subscriber banyak penghasilan karena banyak subscriber yang tidak menonton dan kita lanjut yang ketiga yaitu Rang 3 itu ternyata ada kejutan yaitu anak kecil ini youtuber Cili yaitu Zuni and Family ini melejit Zuni and Family ini subscribernya 8,04 juta kemudian channel ini sempat istirahat ya selama 6 bulan karena peraturan YouTube yang berubah untuk konten anak-anak tidak boleh ada iklan dan tidak ada komentar ya tapi memang penontonnya sangat banyak Zuni and Family ini ya ya kalau kita lihat ya kan ini bukan konten main-main karena ini masuk dalam 3 besar di Indonesia walaupun hanya upload 140 video dia bisa masuk 3 besar karena penontonnya juga sangat banyak ya di kalangan anak-anak dan grafiknya naik terus dan grafiknya naik ya sangat naik kemudian penghasilannya 2,17 M sampai 7,59 M ya dan ini total ditonton 2,19 M kalau kita lihat ya kita lihat YouTube nya seperti apa Zuni and Family ini ya YouTube nya seperti ini nah kalau kita lihat video nya video yang paling populer itu berapa coba 962 miliar itu penontonnya 300 miliar ini ratusan puluhan ini kan oh bukan miliar ya maaf ya ini juta ya 962 juta penontonnya 350 juta million atau million atau juta banyak sekali penontonnya kembali kita ke nox influencer yaitu membahas yang nomor 4 sekarang yaitu mia aug mia aug ini ya kan ini adalah gamers yang sudah senior dengan jumlah subscriber 10,2 juta ini bersaing dengan just no limit nya sesama gamer kemudian jam jumlah upload nya 2310 banyak sekali upload video dan ditonton oleh viewer nya 2,44 miliar penghasilnya 1,73 m sampai 6,04 miliar banyak sekali ya hanya dengan main game saja kalau kita lihat YouTube nya sebenarnya mia aug ini apa yang paling populer di dia yaitu itu konten game horror 18 juta kemudian berikutnya yang nomor terakhir ya yang nomor 5 saya kira itu Ria Rijis atau Atta Halilintar ternyata bukan ya ada pendatang baru namanya Naisa Alivia Yuriza ya ini pendatang baru mengalahkan Ria Rijis dan Atta Halilintar subscriber nya 10,7 juta jumlah videonya 455 total pendapatannya 1,54 m sampai 5,39 m luar biasa ya anak kecil umur 13 tahun hanya 12 tahun ini kemudian total ditontonnya 681 juta seperti apa sih videonya kita lihat yang paling populer yang paling populer adalah ini 11 juta penontonnya seperti itu videonya 11 juta nah kemudian siapa sebenarnya ini si Naisa ini kita bisa lihat di Youtube ya Naisa Alivia Yuriza Naisa Alivia Yuriza ini siapa dia ini biasa ya ya ini adalah artis yang baru ya baru tetapi sudah sangat terkenal ya rumuhnya juga masih sangat mudah oke jadi kita untuk apa kita lihat ini semua harapannya kita nggak tahu secara pasti penghasilannya karena ini baru berdasarkan web ya tapi selisihnya nggak jauh berbeda ya dengan kondisi saat ini semoga para youtuber ini yang punya rezeki lebih banyak membantu kepada teman-teman yang lain ya saudara-saudara yang lain yang membutuhkan ya dan ini sudah membuktikan doa youtuber cilik itu anak-anak kecil seperti Naisa dan Juni family itu telah mengalahkan youtuber youtuber diwasa ya jadi semoga dengan konten ini ya kan teman-teman para youtuber ini mau membantu kepada teman-teman yang lain sebenarnya bukan hanya para youtuber tetapi semua kita orang-orang biasa pun perlu membantu teman-teman yang lain supaya kita terkira hati untuk saling membantu di masa seperti ini dan kita terkira untuk menjadi kreatif dan konsisten karena youtube ini juga berdasarkan riset itu bisa mengurangi angka pengangguran ya kita nggak tahu ini sumber dananya dari mana ya kan youtube ini dalam dolar ya jadi dari Amerika berdasarkan iklan yang masuk ya maka demikianlah untuk video kali ini semoga memberi manfaat jangan lupa untuk subscribe ya dan marilah kita senantai saya tinggal di rumah saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih